Badan Pengawas Pemilu melanjutkan pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran prosedur pendistribusian surat suara di Taiwan. Panitia Pemilihan Luar Negeri di Taipei mengirimkan puluhan ribu surat suara ke pemilih lebih cepat dari jadwal yang ditentukan, yakni 2 hingga 11 Jadwal di 2024. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja akan mendalami alasan Panitia Pemilihan Luar Negeri di Taipei yang mengirimkan surat suara lebih awal dari jadwal. Bawaslu juga akan memintai keterangan KPU untuk menelusuri dugaan pelanggaran pemilu. Bagja menambahkan penanganan kasus ini tengah ditangani oleh Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri. Pemilu Luar Negeri. Pemilu Luar Negeri. Pemilu Luar Negeri. Wujudu Luar Negeri. Pemilu Luar Negeri. Dan 25 Desember 2023. Diduga melanggar prosedur bahwa pengiriman surat suara kepada pemilih baru akan berlangsung pada tanggal 2-11 Januari 2024. Jadi dengan demikian terdapat dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang dilakukan oleh KPPSLN, POS, dan atau PPLN Taipei. Komisi Pemilihan Umum menyebut pemilih di Taiwan yang menerima surat suara adalah kesalahan dari Panitia Pemilu Luar Negeri atau PPLN Taiwan. Ketua KPU RI menyebut surat suara dikirim dari luar jadwal dan kini dinyatakan sebagai surat suara rusak. Untuk pengiriman POS, Ketua KPU menyebut jadwal seharusnya 2 hingga 11 Januari 2024. Surat suara yang telah dikirim kepada pemilih dengan metode POS sebanyak 31.276 lembar, 31.276 lembar surat suara Untuk masing-masing jenis pemilu, Presiden dan pemilu anggota DPR RI DAPIL Jakarta II, DKI Jakarta II, pada tanggal 18 Desember 2023, maupun gelombang kedua tanggal 25 Desember 2023, kami nyatakan surat suara tersebut masuk kategori surat suara rusak. Dan tidak diperhitungkan dalam pencatatan penggunaan surat suara dalam formulir model C hasil LN POS, C titik hasil LN strip POS. Mengapa kita kategorikan sebagai surat suara rusak? Karena dikirim sebelum waktunya. KPU mengumumkan adanya perubahan metode bagi WNI di luar negeri, yakni New York, Praha, Hong Kong, dan Frankfurt. Ketua KPU Hashim Asyari menyatakan perubahan berdasarkan kebijakan pemerintah di negara tersebut. Ada tiga metode memilih di luar negeri, yakni tempat pemungutan suara luar negeri. Atau TPS LN, kotak suara keliling, dan pengiriman via POS. Metode memilih di Praha berubah menjadi satu POS dan satu TPS LN, dengan total 383 pemilih. Metode pemilihan di Hong Kong menjadi 36 POS dan 4 TPS LN, dengan total 164.691 pemilih. Di Amerika Serikat, metode pemilihan menjadi 5 TPS LN, 5 KSA, dan 5 POS, dengan total 11.141 pemilih. Sedangkan di Frankfurt menjadi 5 POS dan 5 TPS LN, dengan jumlah pemilih sebanyak 11.437 orang. Sehari ini tidak ada perubahan jumlah pemilih, hanya saja perubahannya adalah perubahan metode memilih. Karena ada beberapa situasi kebijakan pemerintah setempat yang menjadikan teman-teman PPLN harus mengubah strategi untuk melayani pemilih di luar negeri. Total pemilih di luar negeri 1.750.474 pemilih, dengan komposisi perempuan 999.214 pemilih, 57,08 persen. Kemudian untuk pemilih laki-laki, 751.260 pemilih atau 49,92. Jadi ini komposisinya tetap jumlah pemilih baik laki-laki maupun perempuan. Dalam debat Pilpres selanjutnya, KPU tidak akan melarang penggunaan singkatan asing. Namun, masing-masing pasangan calon diminta menjabarkannya saat debat. Menaikan peringkat Indonesia di SGE. Terima kasih. SGE. Terus terang SGE saya tidak paham. SGE itu apa? Ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya Gus. Polemik penggunaan istilah sulit saat debat Cawapres Jum'at lalu masih jadi perbincangan. Dalam debat Cawapres, Gibran menanyakan kebijakan terkait carbon capture and storage kepada Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, serta regulasi soal State of the Global Islamic Economy atau SGE kepada Cawapres nomor urut 1, Mohaimin Iskandar. Soal penggunaan singkatan asing, KPU tidak melarang. Namun, meminta tim dari masing-masing paslon agar Cawapres dan Cawapresnya menjabarkan saat debat. Jika terlewat, maka moderator akan berperan meminta peserta debat menjelaskan tanpa mengurangi waktu peserta debat. Jadi, antisipasinya gini, dua hal kan layarnya. Yang pertama, itu tentu mau tidak mau tugasnya LU dari paslon untuk briefing kepada Cawapres ataupun Cawapres pada saat pelaksanaan debat agar singkatan itu bisa dipanjangkan. Nah, kalau misalnya itu terjadi, tetap pada akhirnya ruang geraknya kita sepakati moderator akan ambil peran itu. Tanpa kemudian mengurangi waktu dari Cawapres ataupun Cawapres pada saat debat itu dilakukan. Masih ada tiga sesi debat Cawapres-Cawapres yang akan digelar Komisi Pemilihan Umum. Semoga saja perdebatan yang akan muncul tidak hanya sekedar mengejar sensasi, melainkan perdebatan yang syarat dengan substansi. Tim Liputan, Kompas TV